pasukan untuk kemarin yang B1 itu Masya Allah ya di luar dugaan yang pertama kita misalkan sambutannya atau apa istilahnya tuh ya nggak akan ada banyak yang datang gitu tapi Alhamdulillah begitu antusias mereka tapi yang udah-udahan itu tidak hanya sementara waktu ya dalam latihan tuh hanya spontanitas belakang dan tidak istiqomah di dalamnya karena sebagus apapun program kalau tidak dilaksanakan dengan istiqomah tidak akan mendapatkan hasil maksimal kemudian masukannya kedepannya kita tidak melukis gitu ya misalnya ada pijakan atau misalnya itu ada penerimaan dasar yang akan dicapai seperti apa maka materi pun yang akan dikaji diperucetkan supaya apa supaya ya istilahnya semuanya berjalan dengan pada ukurannya gitu jadi untuk mencapai dari target itu kita udah pas di step-stepnya tuh kita kita jajakin seperti itu artinya mungkin kemarin banyak masukan ini pertama mungkin di bidang kemodalan yang kedua mungkin di bidang bisa bagaimana mensinkronkan antara iwan-iwan kita yang punya barang tetapi tidak ada waktu untuk memasarkan dan ikwan kita yang banyak waktu tetapi bingung mau memasarkan apa dan bagaimana caranya seperti itu mungkin dua itulah yang mungkin yang bisa jadi masukan untuk jadi masalah yang mesti dipercayakan di samping yang lainnya mungkin banyak masalah-masalah yang lain dipercayakan dua masalah tersebut yaitu bagaimana caranya kita bisa istilahnya dapat memasukkan untuk yang yang tidak punya barang artinya punya waktu punya kemauan ingin jualan tetapi barang tidak ada gitu kan terus di samping utuh masalah yang kedua yang punya barang yang punya istilahnya bermodalan tapi bingung gitu tanya istilahnya untuk menjalankan permodalan itu supaya terus berlanjut seperti apa caranya itu mungkin masukannya jadi depannya apa yang mesti kita bisa garap dari dua aspek ini dari sisi istilahnya orang-orang yang banyak waktu ada termasukkan dan ingin ada pemasukan berarti beliau atau mereka itu harus di asas skillnya untuk bisa berjualan yang kedua mungkin dari produsen yang punya barang tetapi masih belum mampu istilahnya mencapai titik batas maksimal yang bisa diharapkan itu juga dari omset-omsetnya itu mungkin dua yang bisa digarisbawahi apakah mau di yang di ini dulu yang dibidiknya misalkan orang-orang yang punya kemauan tidak punya modal tetapi ingin berjualan atau mau yang misalnya produsen dulu nih gimana supaya bisa jualan tentunya dua-duanya untuk meningkatkan dengan skin masing-masing itu mungkin masukkan dari saya orang-orang yang satu bisa tuh lagi kita mempercepat satu itu punya emang tadi atasnya beberapa yang termasuk mungkin ada beberapa masukan yang sama terkait dengan bagaimana punya barang kebisa masyarakat Bagaimana buka barang yang masyarakat yang paling ketatnya Pak Torda tapi mudah-mudahan kan tadi saya kesepakatan minima sehari ini untuk seperti itu eh Tama tiasa langsung menghubungi yang punya barangnya Pak Torda nya menantikan tadi ada list nanti mudah-mudahan kita buatkan list nonaminate peserta ke barang yang dipunya natenawan gitu apakah aku disulat atau enak barang-barang disulat Bicara apa barangnya apa kemenu jenis nanaon kemudian ada tadi gitunya kemana-mana barang-barang menceturuh barang menceturuh barang menceturuh barang komisian sehingga menjelaskan identifikasi orang-orang anu ngiring diurang misalkan Abu Azga usia mengulah senang gitu tadi teporta soalnya senang era senang uskolo akun sosme akun sosmed nanaon punya barang nanaon termasuk mungkin tadi butuh apiliat atau tidaknya gitu ada sama gitunya ada jauh gua tadi itu marketer atau tidak punya misalkan pabunnya buka konteksi bisa noriut kan habis konteksi kemana ngejahit punya 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 apa sih seperti-seperti pengen ada brand misalkan gilganu sarong pabunnya tiasa tuh misalkan gitu nya tiasa 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 di gitu kan langsung biasa komunikasi ingetnya jadi kan di list nantinya di sharenya di non di grup bahwa si Anuah kanan naon kemudian isi karena sokan annaon gitu sih karena nantinya mungkin orang teman-teman biasa langsung menghubungi misalkan biasa tuh abis nyungguan bantuan pami masyarakat atau kumaha atau abis jasa tinggiri masyarakat biasa kan seperti itu nah itu kemudian upami kanggo promosi tadi seperti tadi atau di contohan Bu Arbon ya jadi rumah acarana setiap orang yang punya produk karet kita bantu pemasarannya nge-peling melalui share di status WA itunya misalkan di status WA semua berat atau misalkan di ayah di Facebook software gerumpuk sadayana komentar nena anung nge-share status misalkan produknya dirempuk kurang misalkan dari ayah na arbut semua baik di IG baik di Facebook baik di WA bagian itu no anu ayah mata anak-anam ada IG Facebook WA jadi yang lain mak perlu dibagi-bagi itu waktu nah gitu di jadwal itu namanya di Senin Arbun selesai gitu hahaha 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 kan gitu kan masih an artos ke Arbun mah tetiasa udah mahnya masih anggar gitu ya gitu gitu ya amin ya gue enggak ada jadi minima mantosan-mantosan pahala jariah orang-orang itu pahala jariah gitu mantosan ngapur umanya ngormosikan anus aneste gitu bisa saja orang sama surga anak-anak tidinya gitu misalkan beli celana karbon pakai celana brand batur gitu ouais dapet Rp 50 Masya Allah kalau misalkan pakai celana arbut produk arbut bakal dapat sedia anu tuh makin diberi 2 anu makin diberi 2 jadi gitu ya mudah-mudahan gitu itu mempahala jariah orang biasa walaupun walaupun disebut-sebut tetanama kayak mudah-mudahan setidaknya kita membantu teman kita tidak bisa dengan tenaga dengan ini misalkan bantu dengan insyaallah kita kita coba kita coba gitu beberapa produk yang hasil itu kita sambil silaturahmi kita nah seperti itu gitu mudah-mudahan gitu walaupun ya tidak signifikan tapi minimal kita ikat-ikut andil dalam-dalam naikin omset beliau gitunya kaderi walaupun anaknya bersabar sekali dua kali jadi misalkan tetap setara itu bukan berarti ke ayah atau gitu jadi sama sering untuk para tepang serangnya aja ngajak 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 ya ampu aja pada petek yang masih disimpulkan untuk baca dua itu di hari-hari Sabtu tanggal 22 Juli bahaya Juni Juni terkait banu materi membahasan anaknya etat tentang tok tak tiktok dari nol sampai dari nol sampai dari mulai dari mulai buat akun tiktok kemudian sampai sakapuruna materi materi menisahallah ku Sanjaya mohon dihubungi dulu Sanjaya insyaallah emang mustahamat buku hitam buku putih gitu yang punya produk dapet poin eh teman-teman poin poin anak belanja ya kan udah kabayang itu kalau misalkan kuo 40 orang kali nuni ngalisa status harus seratus itu 400 orang penyakitius di screenshot ngaku-ngaku seharusnya Alhamdulillah gitu terlepas Facebook Facebooknya misalnya Facebook 40 orang semua Facebooknya status langsung like ya like status-status semua bahwa penjualan langsung 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 di like that ya bahagiannya di temen-temen naik-bol bagi masuk dulu bagikan Facebook mau bagikan ya jadi di situ kita bagikan bagikan bisa biasa gitu nya agora mantasan-mantasan di di itu semuanya mudah-mudahan bisa aku ting-tong di like di comment cara gunakan gampang cara gunakan tempat tempat buka ya semua tempat buka ya tempat buka ya tempat buka ya bisa bisa kan tempat 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 mebran itu soal-soal na orang lain bisa saja berhasilnya kayak itu ya itu tak memang bukan satu produk banyak produk tapi punya yang abang punak itu seperti itu jadi kan biasanya kalau kita Facebook ya yang kadang yang agar ini kan sudah mulai termakar nih lapaknya lapak itu hanya mengiklankan satu ini ke tidak-tidak mengiklankan bukan-bukan gitu itu menguntungkan dua sisinya itu merenang dapat penghasilan orang merendang penjualan kan naik-naik itu bisa-bisa iya gitu namun orang-orang seperti akhirnya bisa naik saya kewislu menyenyakkan mereka namanya memang karakter dengan besarnya orang-orang yang dibesarkan bisa aku untuk kita anggota getuhnya ya gitu ya awalnya mengguduk itu ke anggota nanti otomatis kan kebentukan iya lama-kelemangan bisa saling terus nampak sepertinya kayak lapak sahabat kan biasanya sekecilnya ini kan lumayan tetap 400 itu menurut tadi jadi kalau tidak dikeluar maksudnya nama melihat merenang sebetulnya telapak sahabatnya arahnya kemana gitu ya ya lapak sahabatnya hanya hanya sebatas iklan iklan gitu tapi daya niatan adian nama berpikir sadayana mungkin ulah global berpikir seperti ini bahwa kita niatan membuka ngeriungan IET bukan karena kita ingin nama punya misi tertentu kita pengen misalkan saum ojo naik bukannya tapi minimal seperti tadi kan kasus-kasus dibawa banyak orang yang teman-teman kita erik meyeri urani hara reseh menambilkan adil tak mudah-mudahan orang matiasa mantusan karena gitu ya mungkin Pak biasa masukkan lapak sahabat di atas karsus bisakannya amun ayah sama aja jadi mau dilapak sahabat kan disitu oh saat ini saat ini mah sebetulnya gini penekanan anak-anaknya bukan untuk kejadian masukan satu-satu untuk memutuskan sesuatu itu mohon yang ada di sini jadi kalau misalkan a yang ikut seminan misalkan jadi oh gitu ya maksudnya gitu maksudnya bukan 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 itu keputusan jadi nggak yang diambil dari sini ngomong-ngomongnya ya Pak Yudi nya jena sarinya ketika tiga orang orang kan harus diangkat ketua gitu banyak gitu soalnya kan soalnya kan bisi ayah naon gitu di sini kita sepakat kalau ada ketua misalnya ada perselisihan berarti ketua semua keputusan terkait dengan dengan non-rinso gitu tau mojo gitu itu suara terbanyak itu tidak 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 pribadi tetap misalkan kami ayah kebetulan ada yang harium sok maka keputusan dia ada di kok di forum jadi forum atau miskan riungan maka iya adalah keputusan tertinggi lamanya mamut gitu misalkan berpengaruhnya bukan pamiah pribadi kan otoriter nanti-nantinya bisik-bisik aku macet pimpin Arib ya bukan demokrasi eh bukan demokrasi dalam konteks surau gitu Dau pamiah abina Nabi Muhammad Muhammad maaf dan kuah binyalirah gitu karena Nabi Muhammad nah sana gitu artinya kan biasa kusah sarangan ketika roh sahabat setelah itu kan ketika memutuskan kali saat-saat enakannya ketika ketika memutuskan yang usaha roh adaya kewimpinnya sebagai moderator rapat matiasa ya cingkongnya pada rapat pada rapat matiasa ini namanya pada paku di pada kita hidup ayam bapa yudi ayo di ayo di ayo di ayo dia nyamati diambil di mana suara mau mau merasa membayar membayar lima suara saya punya kira-kira antem kita jenen judih bingungnya orang lain kan punya produk yang bisa dipasarkan untuk moderator ya tapi seperti itu bahwa untuk keputusan dari kita tidak bisa pembentukan sendiri sampai saat ini udah mengalir sepertinya ada-ada pimpinan rapatnya Insya Allah udah ada Pak Yudi ya udah cukup gitu enggak perlu ada ketua enggak gitu enggak perlu kata-kata ini satu-satu aja dulu sebutan katanya sebutan ketua itu kan kadang-kadang jadi dalam rangka konteks tapi mungkin posisi mah tidak tidak penting posisinya selama bisa dibutuhkan selama itu baik bagi teman-teman dan ya dalam konteknya dakwah setelah gitunya mangga misalkan tetesnya abiknya dikit-dikit bukan getos-tos kebentukan gilih alhamdulillah acara di awal jika akhir para untuk rencet mudah-mudahan apa yang telah kita sepakati dan apa yang kita rencanakan ke depan mudah-mudahan Allah mudahkan apa yang kita cita-citakan ke depan pengen punya alfar pengen istri dua maksud juga mudah-mudahan Allah Hai pada hari ini tanggal sepuluh eh tanggal sepuluh jam sepuluh lebih 37 menit acara rapat pembahasan materi B2 kami tutup secara resmi dengan bacaan Alhamdulillah dan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh salat belakang bukaan oyong-oyong-oyong maikir walaupun kita yang nanti kumpul kemampuan selanjutnya Tegahartos disini karena ketinggalan buka-ketinggalan berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Hai subrek-subrek antong-subreknya selamat menikmati